musik yang bikin selalu pengen makan mie ayam ini apanya nih sambal uleknya sambal uleknya bisa request pedes banget pedes banget bisa dari level 1 sampai level doer ya halo guys kembali lagi bersama aku MP Sauli kali ini masih di daerah harapan tindak guys jadi sekarang aku mau cobain salah satu mie ayam di deket apa ini ya bunderan ikan marlin guys tuh kelihatan kan deket bunderan itu patokannya disini ada yang jualan mie ayam sambal ulek itu aku bikin itu bikin aku penasaran banget langsung aja kita lihat ini dia tempatnya mie ayam sambal ulek langsung aja kita pesen oh untuk menu nya ada mie ayam baso mie ayam pangsit terus ada levelnya juga tuh level 123 dengan om raja dengan om raja dengan om raja om raja ya om raja tadi kita sempat lihat aja tanya sama om raja nih om ini istrinya berarti om ya iya istrinya oke istrinya siap hari buka ya om senen sampai minggu senen sampai minggu buka tapi kalau capek ya tutup kalau lagi pengen istirahat 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 ini unik banget nih ayam tapi sambalnya di ulek di ulek terus gitu itu konsepnya udah apa udah lama gitu om apa dari sebelumnya sambalnya biasa oh dari awal di dulek dari awal di dulek udah ulek ya sambalnya ya itu berubah gak sih kita rasanya om kalau di ulek sama yang sambal biasa sebenarnya kalau pasti ada bedanya ya namanya langsung digerus ya kalau sambal biasa kan mungkin udah campur air ini langsung ini terasa pedasnya gitu pedasnya beda ya lebih nampol yang digerus ya iya betul ya oke tiap hari buka buka dari jam berapa dari jam tengah 8 tengah 8 sampai sampai habisnya sih sampai habis aja ya rata-rata habisnya sore masih ada gak kira-kira jam 2 oh jam 2 udah habis wah oke udah siap udah bisa pesen melalui ojek online udah 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 bisa ya ada GoFood 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 aja unik banget nih guys mie ayam tapi sambalnya di ulek oke guys mie ayam sambal ulek kita udah jadi jadi ini kuahnya terpisah sama pangsir ini mie ayamnya terus dia disediakan pangsir gorengnya juga nih untuk toppingnya sendiri ini ada daging ayamnya terus ada daun bawang ada sawi dan ada togenya jadi dia sambalnya udah diaduk disini guys tadi ini mie nya udah otomatis terima kasih pas desu ayo ayo cobain lagi nih awi sama awi nya nih guys ini keroboknya nih wow tuh pokoknya garing banget mau cobain pangsitnya pangsit tebus kalau abis makan mie ayamnya terus kita seruput kuahnya jadi apa ya lidah kita jadi kayak netral lagi gitu enak banget apa apa akap oh masih panas nih guys buh bisa dibilang nih panas hmm untuk tekstur kulit pangsitnya dia lembut banget terus dimasaknya dia gak terlalu mateng jadi pas lah gak keras gak terlalu apa lembek gitu udah mau abis kita pakai sendok aja kent открыt dia emk tare bing dia 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 genuinely seh Oke, jadi overall ayam sambal ulek ini aku sangat rekomendasikan banget buat teman-teman yang lagi keharapan Indah Kalau mau coba mie ayam yang agak beda bisa nih aku mampir kesini Tempatnya gampang dicari dengan patung ikan matlin Terus untuk rasanya dari mie nya itu teksturnya dia kenyal tapi dia lembut enak banget pas kita punya Terus untuk daging ayamnya, daging kecap ya daging kecap ayamnya itu Terus untuk sayurannya ada daun bawang ada toge sama ada sawi itu juga dimasaknya pas banget enggak terlalu keras enggak terlalu lembek juga Disediakan juga ada kerupuk, kerupuk ini kerupuk tepak, kerupuk pansitnya Hmm, garing banget Terus untuk kuahnya, dia sedikit ringan tapi gurih Untuk produk kita sendiri teksturnya kulitnya lembut banget, enak isiannya juga enak banget Terus yang penting itu panas banget kuahnya karena kita lebih suka ya kalau makan kuahnya itu masih panas Kalau untuk kepedesannya sendiri kalian bisa tentukan ya mulai dari level 1 sampai level 3 Kalau yang suka pedes banget bisa tuh nambah lagi level 2 R gitu lah pokoknya sampai pedes banget bisa request aja sama komentar mbaknya Ini kalau aku nilai sih dari 1 sampai 10 aku nilai 9 guys ini enak banget recommended Tadi udah banyak banget kan pas kita dateng itu yang makan udah banyak guys banyak juga yang bungkus Jadi mie ayam sambal ulek ini di harapan indah kerasannya ini cukup recommended banget Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Bye